Setelah fix dengan strategi yang kita miliki, maka kita perlu membangun semacam kesepakatan bersama di dalam perusahaan. Tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Nah, kesepakatan inilah yang kita sebut dengan manajemen kinerja atau performance management. Dan salah satu tools manajemen yang powerful untuk ini adalah balance scorecard. Ketika kita membahas mengenai apa yang akan dicapai, maka yang kita bahas sebenarnya adalah target. Dan sebagian besar yang dibahas dalam balance scorecard adalah target. Ketika kita membahas tentang bagaimana cara mencapainya, kita juga tidak bisa lepas dari pembahasan tentang kompetensi seperti apa yang dapat mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, manajemen SDM berbasis kompetensi juga penting untuk diterapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, kalau kita buat sebuah formulasi, suatu hasil yang ekselen akan tercapai apabila target yang akan dicapai jelas. Plus, SDM perusahaan juga kompeten untuk mencapainya. Mari kita fokus lebih dalam pada balance scorecard. Balance scorecard sendiri dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton, dan diterbitkan pertama kali pada Harvard Business Review pada tahun 1990. Ketika pertama kali diformulasikan, balance scorecard awalnya diperuntukkan sebagai alat manajemen kinerja. Akan tetapi, seiring perkembangan waktu, balance scorecard pun berkembang tidak hanya sebagai alat manajemen kinerja, akan tetapi juga sebagai alat manajemen strategis atau strategic management. Dan sampai saat ini, balance scorecard sudah berevolusi menjadi tiga generasi. Generasi pertama adalah sebagai performance management tool. Dapat kita lihat referensinya pada bukunya Kaplan dan Norton yang berjudul The Balance Scorecard. Generasi kedua, balance scorecard berevolusi menjadi sebuah strategic management and strategic mapping tool. Referensinya dapat kita lihat pada buku lanjutannya, dalam bukunya Kaplan dan Norton juga, yaitu The Strategy Focused Organization dan Strategy Maps. Sedangkan generasi ketiga, balance scorecard berevolusi menjadi sebuah multi-bisnis strategic alignment tool. Kembali referensi utamanya dari buku keempat dari Kaplan dan Norton yang berjudul Alignment. Pada generasi pertama, dapat kita lihat kalau balance scorecard framework masih berbentuk kotak-kotak seperti sebuah kartu. Dan biasanya dalam setiap kotak akan berisi nilai-nilai target atau skor. Itulah mengapa dinamakan scorecard. Scorecard ini juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara target finansial dan target non-finansial. Dan mengkomunikasikan bahwa baik target finansial maupun target non-finansial memiliki peran yang sama-sama penting. Itulah kenapa ada kata balance. Dan inilah balance scorecard generasi pertama. Pada generasi kedua yang kita sebut sebagai strategy mapping tool, balance scorecard sudah dapat memvisualisasikan strategi berupa sebuah peta strategi. Dengan menggambarkan peta strategi yang jelas beserta hubungan sebab-akibat antar strateginya. Hal ini akan sangat mempermudah para karyawan memahami strategi perusahaan dan peran mereka dalam berkontribusi terhadap strategi perusahaan. Balance scorecard generasi yang ketiga merupakan framework yang lebih advance dan paling cocok digunakan oleh sebuah holding company yang membawahi beberapa strategic business unit atau SBO yang lain bisnisnya berbeda antara yang satu dengan lainnya. Peran balance scorecard sangat powerful dalam menyelaraskan berbagai strategi perusahaan baik dari holding company ke strategic business unit maupun antar strategic business unit. Nah, agenda sharing kita kali ini hanya sampai pada balance scorecard generasi kedua, sedangkan balance scorecard generasi ketiga akan disampaikan pada sharing session yang berbeda. Dan bagi Anda yang ingin memperdalam tentang balance scorecard, sekarang sudah banyak referensi buku yang dapat Anda baca selain buku-buku utama dari Kapan dan Norton. Ada balance scorecard khusus non-profit organization, khusus IT organization, HR, dan lain sebagainya. So, let's enjoy the balance scorecard. Terima kasih telah menonton!